Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita diberi kesehatan semua Dimudahkan segala resikinya dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya robbal alami Hari ini saya akan membagikan Gimana cara menekuk jeruji ini Untuk sangkar kutut model kayak murah itu Cara menekuk jerujinya seperti ini Nanti hasilnya seperti ini ya Dengan alat yang sederhana dan bisa digapat dirongsokkan Alatnya ini adalah kaleng bekas susu Anak-anak itu ya Terus ini Ada lepek sama minyak Minyak sayur ini dan juga kapas ini Ini untuk pengapiannya ini Pakai kapas ini ya Kapasnya ditaruh di minyak sayur ini Minyak goreng lah Minyak goreng juga bisa Ini Buat seperti ini tatakan untuk Lepeknya ini ya Nanti ditaruh di atasnya gini Nah ini lah Kita nyalakan Kita coba Tekuk jerujinya Nah jeruji kalau habis ditekuk Saya buat seperti ini teman-teman Nah ini ditaruh kayak gini biar gak balik lurus Biar nekuk seperti ini ya Hasilnya bagus ini Buat seperti ini ya Oke ini udah nyala teman-teman Nah gampang banget kan Nah ini cuma pakai lepek Minyak goreng dan kapas ini ya Gampang simple banget Nah ini ditaruh di bawahnya gini Ini bawah kaleng ini kita lubangi bawahnya ini ya Bawahnya kita lubangi Biar apinya bisa masuk ke dalam Panas ya Nah caranya gini teman-teman Simple banget ini Nunggu panas dulu ya kalengnya ini ya Cuma pakai kaleng bekas susu anak-anak itulah Ini nanti dilubangi bawahnya Terus ditempelkan Ditempelkan mau ditempelkan Dimana saja boleh Yang penting nempel aja Biar buat neken ini Enggak lentur dia enggak jatuh Sudah panas teman-teman Nah ini tinggal naruh di atasnya gini Kita tekuk pelan-pelan saja Pelan-pelan saja teman-teman Gampang teman-teman ini ya Kalau belum punya open Untuk open ini pakai kayak gini aja Mudah didapet cari Di rosokan banyak Atau tempat-tempat sampah Kaleng seperti ini banyak Terus cuma pakai minyak goreng aja Sama kapas Tidak usah pakai gas Ditaruh disini Ditaruh disini Nanti kalau sudah dingin Dia sudah Nekuk sendiri Bengkong seperti ini Balik lagi dia Kalau sudah dingin ini Sekali tekuk Langsung bisa 20 jeruji Gampang Gampang Coba teman ini Tidak usah pakai alat yang mahal-mahal Bentar saja Kalau sudah panas cepat teman-teman ini Kalau kalinya sudah panas banget Sekali tekuk cepat banget Nah teman-teman Cepat banget kan Ini sudah tekuk ini dia Sudah panas Kita simpan lagi Saya perlihatkan Dari jarak dekat teman-teman ya Seperti ini alatnya ini ya Nah Nah seperti ini teman-teman Ini bawahnya dilubangi seperti ini Biar apinya masuk Tanasnya lebih cepat nih Ini cuma pakai Kapas dan minyak sayur ini Minyak goreng Nggak usah pakai alat mahal-mahal Oke teman-teman Selamat mencoba Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment Dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like